Baik, sesudah orang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat amat dan marik. Yang notabene kelanjutan dari pelajaran kita. Minggu-minggu yang lalu tentang pemimpin yang jujur. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang apa dampak atau hasil serta kegunaan dari kejujuran yang saudara lakukan sejak dari sekarang. Baik dalam kehidupan saudara rohani, jasmani, studi, karir, masa depan. Ini akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Hal yang kedua, mengapa topik ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk saudara pahami dan pelajari dan lakukan hari ini? Karena saya melihat ketidaktahuan atau kekurang pemahaman orang-orang Kristen tentang hasil atau dampak dari kejujuran yang dia lakukan sejak dari mahasiswa atau sejak siswa. Membawa dampak bagi hidupnya, studinya, dan karir dan masa depannya. Ini juga menjadi salah satu penyebab. Banyak orang Kristen tidak bisa konsisten hidup dalam kejujuran. Karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Kalau saya jujur hari ini, hasilnya apa? Pengaruhnya apa? Buat saya. Sehingga dengan kurangnya pemahaman dan pengertian tersebut, orang Kristen banyak kan memilih jalan apa? Ya bohong aja lah, lebih cepat hasilnya kan. Contoh. Kalau nyontek, lebih cepat selesai. Tapi nggak tahu hasilnya. Benar atau tidak. Dan seringkali hasilnya salah. Nah, maka untuk diri seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari. Kita lihat bagian-bagian dari Pak Halal Kitab. Maka saya bagikan dulu ayat-ayatnya. Tolong saudara perhatikan ayat-ayat yang saya bagi. Lalu langsung siapkan ayat-ayatnya ya. Oke. Baik. Sebentar. Supaya saudara bisa mempersiapkan ayat-ayatnya. Sehingga nanti waktu saya panggil, saudara tinggal bacakan saja. Ya. Baik. Yang pertama, saudara, dibacakan dulu oleh Yoel. Siapkan ayatnya ya, Yoel. Ayu pasal 4, ayat yang ke-7. Yoel yang baca itu. Disiapkan dulu ayatnya. Yang kedua, Agustinus. Siapkan. Agustinus namas. Namas. Siapkan ayat-ayat Alkitab. Ya. Dari ayu pasal. Ya. 8 ayat 6. Ya. Lalu Korajon. Siapkan ayat Alkitabnya. Dari ayu pasal 23. Ayat 7. Lalu Eka Saputra. Siapkan ayatnya Masmur 32. Masmur 32, ayat 11. Ya. Eka Saputra. Lalu Pris. Pris. Silia. Siapkan ayatnya Masmur 37. Ayat 37. Ya. Itu Prisilia. Lalu Herlina Wadan. Siapkan Masmur 50, ayat 23. Herlina Wadan. Masmur 50, ayat 23. Lalu Ishak atau Henrak. Siapkan Amsal 2, ayat 7. Henrak. Amsal 2, ayat 7. Lalu Jonathan K.V. Siapkan Amsal 12. Ayat yang kenal. Jonathan K.V. Dan Kenny Bisai. Siapkan Amsal 14, ayat 11. Ya. Kenny Bisai. Amsal 14, ayat 11. Serta selanjutnya. Pak Dalena Hurid. Siapkan Amsal 15, ayat 8. Lalu Merlinci. Siapkan Amsal 15, ayat 19. Ya. Itu Merlinci. Lalu Nasya. Beri siapkan Amsal 16, ayat 13. Ya. Dan Oktavis J. Amsal 16, ayat 17. Lalu Ronald Bagung. Amsal 28, ayat 10. Ya. Itu Ronald Bagung. Dan Weldi Dumeda. Titus. Titus itu di perjanjian baru. Jangan bingung ya. Titus 2, ayat yang ketujuh. Nah yang terakhir nanti, Yeshika. Siapkan Wahyu Pasal 21, ayat 27. Yeshika. Sara Renopita. Ya. Baik. Itu dulu ayat-ayatnya. Mari kita dengarkan dulu. Mulai dari ayat yang pertama. Yang lainnya sambil disiapkan ya. Supaya nggak lama kita. Baca dulu Ayu Pasal 4, ayat 7. Silahkan. Ayu 4, ayat 7. Dimana ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah. Dan dimana kau orang yang digubahkan. Kena firuan Tuhan. Kena firuan Tuhan. Baik. Sosodaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ayu Pasal 4, ayat yang ketujuh. Disana dikatakan dengan jelas. Dan juga dengan tegas. Camkanlah ini. Camkanlah itu artinya. Perhatikan. Itu arti kata camkanlah ini. Kata lain arti lain daripada camkanlah ini. Ya. Lakukan. Kerjakan. Ya. Siapa binasa dengan tidak bersalah. Artinya disini sosodaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak jujur. Orang yang suka berbohong. Itu pasti binasa. Binasanya dimana Pak Tony? Di neraka. Dalam akhir hidupnya. Tapi tahukah binasa. Sebelum kebinasaan secara jasmania itu dialami di neraka. Orang yang bohong. Orang yang tidak jujur. Juga bisa mengalami kebinasaan-kebinasaan lain di dunia ini. Sebelum dia mengalami kebinasaan secara total di neraka. Kebinasaan apa Pak Tony? Kebinasaan di dalam studinya. Seperti kata binasa. Binasa itu kan artinya kan hancuk libur kan? Binasa itu artinya gagal total. Ini bisa dialami oleh orang-orang yang tidak jujur. Contoh konkretnya. Seorang mahasiswa atau seorang pelajar yang tidak jujur alias nyontek terus dalam pelajarnya. Maka nilainya bisa binasa. Studinya bisa binasa. Artinya apa? Tidak lulus-lulus kan? Itu arti lain daripada binasa. Secara studi. Orang yang sudah bekerja. Lalu dia masih mencuri dan nyolong. Maka pekerjaannya bisa binasa. Karirnya bisa binasa. Artinya apa? Langsung dipecat dia dalam pekerjaan. Dari pekerjaan itu. Jadi kebinasaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kehidupan nanti di neraka. Bukan, bukan. Itu salah satu memang. Yang akan menjadi ending atau finishnya. Tapi ada kebinasaan-kebinasaan yang akan dialami oleh seseorang. Kalau dia tidak mau jujur. Ini kan di bagian yang kedua dikatakan. Dan dimanakah orang yang jujur dipunahkan? Apa artinya ayat ini? Orang jujur itu selalu dipilih hal, disertai, dijaga, dirawat, diberkati oleh Tuhan. Mengapa, saudara, penting jujur mulai dari sekarang? Supaya hidup pribadimu, kesehatanmu, studimu, masa depanmu, rumah tanggamu, karirmu, diberkati oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Itu arti yang pertama dari dampak kejujuran itu selalu disertai, selalu dijaga, selalu dipelihara, selalu diberkati oleh Tuhan. Maka kami pun para dosen, tidak ada yang kurang kerjaan. Kalau kalian sudah jujur, kalau kalian sudah kerja keras, kami masih memberikan nilai, eh, enggak ada itu. Tapi kalau kalian jujur dan bekerja keras, tidak ada kata lain-selain daripada luluskan dia. Kasih nilai bagus dia. Karena kenapa? Karena saudara jujur. Demikian juga hanya nanti kalau kalian sudah bekerja. Kalau kalian jujur mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab alias tidak korupsi, maka perusahaan di mana kalian bekerja? Akan juga apa? Mengapresiasi, menghargai, dan memberikan hak-hak saudara. Termasuk juga memberikan promosi atau kenaikan jabatan, kan? Karena kenapa? Karena Tuhan menjagai orang yang jujur. Jadi tidak ada orang yang jujur, saudara. Mengalami kesulitan, persoalan lebih banyak dibanding daripada orang yang tidak jujur. Enggak. Kesukaran, persoalan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, pasti lebih banyak dialami orang yang tidak jujur. Tapi orang yang jujur, selalu dipilih hara, dijaga, disertai Tuhan. Walaupun dalam satu priode tertentu, Tuhan bisa menguji kejujuran saudara. Dengan mengizinkan saudara harus menghadapi tantangan, masalah, dan perhubungan. Tapi ketemuilah. Di balik ujian kesukaran yang Tuhan izinkan saudara alami sebagai ujian kualitas kejujuran, Tuhan pasti akan tolong. Yang pertama, dampak kejujuran adalah Tuhan selalu menyertai, menjaga, memelihara, memperkati hidup studi dan masa depan saudara. Maka mulailah budayakan budaya jujur. Yang kedua, Ayub Pasal 8, ayat 6. Silahkan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka dia akan bangkit. Maka dia akan menuliskan rumah yang ada rumah yang ada. Baik. Di dalam Ayub Pasal 8, ayat 6. Jelas sekali, kalau engkau bersih dan jujur, kan? Tidak nyontek, tidak kopi pasti, tidak bohongin orang tua, tidak bohongin dosenmu, gurumu, tidak bohongin teman-temanmu, dan tidak bohongin Tuhan. Itu kan artinya kalau engkau bersih dan jujur, kan? Maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah aku. Artinya apa? Pembelaan Tuhan terhadap orang yang jujur itu cepat. Maka Tuhan, pertolongan Tuhan, bagi orang yang jujur, itu selalu melekat. Artinya, sesudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak kejujuran itu adalah di mana Tuhan siap selalu membela sodara di dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan perkumulan. Tapi juga Tuhan siap memulihkan masa depanmu, mengangkat studimu, memberikan hikmat bijaksana dan kepintaran bagi sodara. Karena Tuhan tahu, sodara jujur. Sosodara masih ingatkan kesaksian dari Yowel dua minggu lalu ya? Sejak dari SD, SMP, sampai SMA, dia belajar untuk jujur. Memang, dalam satu kurun waktu tertentu kelihatannya nilai teman-temannya lebih tinggi dari dia. Tapi Yowel memilih, saya mau tetap jujur. Karena Yowel lebih memilih, takut kepada Tuhan. Dan juga kepada buru-burunya. Hasilnya apa? Kita sudah dengar kemarin. Pembelaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Selalu dekat. Saya masih ingat waktu itu, Yowel itu punya teman waktu SMA. Temannya ini, sesodara, paling melihai dalam hal nyontek. Dan memang, untuk beberapa kali, nilainya selalu lebih bagus. Dari Yowel waktu itu. Tapi selalu saya katakan sama Yowel, jujur tetap sepuluhnya. Nggak usah kompromi. Nggak usah ikut-ikutan dia. Saudara tahu hasilnya apa? Orang itu. Orang tuanya berusaha berjuang mati-matian supaya... Karena anak itu nggak masuk negeri dia. Orang tuanya berusaha cari jalan untuk nyokok sana-sini. Tapi tetap... Tuhan tidak kasih jalan. Sesodara arahan. Ayo jujur. Karena dengan saudara jujur, Kumbelan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dikatakan juga di sini. Tuhan akan pulihkan. Pulihkan di sini artinya apa? Tuhan akan rancak. Tuhan akan siapkan. Masa depan yang lebih baik buat saudara. Saya sudah melihat... Dari seluruh teman-teman saya dulu waktu satu angkatan, Saudara, waktu kuliah satu ya. 99 persen. Tukang nyontek semua. Tapi saya memilih untuk menjadi orang yang jujur. Bahkan seringkali, Saudara... Karena mereka tahu saya tidak akan pernah mau nyontek dan juga... Mereka tahu saya selalu bersiapan untuk menghadapi ujian. Seringkali... Mereka dekatin saya dengan berbagai banyak cara. Untuk apa? Minta contekan. Minta bantuan. Tapi Saudara tahu. Setiap kali ujian. Saya selalu memilih... Duduk di kursi paling dekat dengan dosen saya. Kenapa saya memilih jalan itu? Supaya mereka tidak minta tolong ke saya. Supaya mereka tidak punya strategi cara untuk minta contekan. Dan juga supaya saya tidak diganggu oleh mereka. Kesaudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejujuran. Sangat dihargai. Dan sangat juga dipertimbangkan Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara. Kita lihat. Ayu pasal 23. Ayat 7. Silahkan. Orang jujurlah yang akan membelah diri hadapannya. Hadapan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Baik. Dari ayu pasal 27 ayat 3 ini. Bisa kita mengambil satu poin penting. Dan hasil dari kejujuran buat saudara. Hari ini dan di masa yang akan datang. Dikatakan di sana. Orang yang jujurlah yang akan membelah diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selamanya. Artinya apa? Seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara jujur. Pasti terbebas, terlepas dari yang namanya ganjaran. Pasti clear dan clean dari yang namanya apa? Penghakiman. Penghukuman itu jauh. Orang yang jujur. Pasti terbebas dari yang namanya kegagalan. Kehancuran. Dan terbebas dari ketertinggalan. Orang yang jujur. Orang yang jujur sosodara tidak akan menjadi orang bodoh. Tapi orang yang jujur pasti. Diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang pintar dan cerdas. Maka kalau kita hidup jujur dari sekarang. Banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi di depan. Disingkirkan oleh Tuhan. Dituntaskan oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Inilah hasil dampak dan kejujuran buat saudara. Jadi sosodara. Sopasodara tidak mengalami banyak masalah persoalan dan pergumulan dalam studi, dalam kuliah saudara. Jujurlah. Karena dengan kejujuran itu, saudara akan terbebas dari yang namanya apa? Ketidaklulusan kan? Jujurlah. Mengerjakan segala sesuatu. Supaya apa yang saudara kerjakan itu? Lulus. Hasilnya baik, saudara-saudara. Itu yang dijelaskan di dalam Ayu Pasal 23, ayat 7 ini. Kesaudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ke kasusnya. Richard Eliezer. Waktu dia belajar sebenarnya. Kalau Richard Eliezer itu tidak jujur. Maka pasti hukumannya Richard Eliezer itu akan sama dengan sambung hukuman mati. Ya saudara tahu kan Richard Eliezer kan pertama nembak. Tiga kali Richard Eliezer itu akan nembak Yesus Kristus. Dia yang pertama nembak loh. Maka pasti Richard Eliezer kalau dia tidak jujur hukuman mati. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia mengakui kesalahannya di hadapan orang tua. Joshua di hadapan Hakim Jaksa. Saya salah. Saya berdosa. Saya mohon ampun. Sama Tuhan dan juga sama keluarganya. Joshua dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apa hasilnya saudara tahu? Kejujuran Richard Eliezer itu membela dia. Artinya apa? Melepaskan dia dari hukuman mati. Kejujuran Dekat Eliezer itu melepaskan dia. Dari yang tadinya. Tidak mungkin lagi dia jadi polisi kan. Tapi dia terlepas. Dari sanksi itu. Karena kenapa? Dia jujur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalian harus bisa memaknai setiap peristiwa yang kita tonton di televisi. Menjadi peringatan Tuhan sebenarnya buat kita. Khususnya buat saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer jadi pelajaran. Gue bagi kalian. Apalagi masih muda. Jujur. Supaya saudara terselamatkan dari kesukaran, kesulisan, persoalan, penderitaan, kegagalan. Jujur aja. Sekarang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para dosen. Bahkan juga para guru-guru yang lain. Lebih senang kok. Sekami lebih menghargai. Kalau saudara jujur. Daripada nyontek. Tapi tidak pernah mau mengakui dosa dan kesalahan. Kejujuranmu akan menyelamatkan. Akan menjauhkanmu dari berbagai masalah persoalan. Dalam studimu dan juga dalam masa depan. Jujur. Lanjut. Masmur 32. Ayat 11. Masmur 32. Ayat 11. Masmur 32. Dampak atau hasil kejujuran yang saudara lakukan hari ini. Di dalam studimu. Karanir masa depan saudara. Yang keempat dari Masmur 32. Ayat 11. Dikatakan. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Dan bersorak-sorailahai orang-orang benar. Bersorak-sorailahai orang-orang junjud. Apa artinya sosodara? Kalau saudara hidup dalam kejujuran. Maka saudara akan bisa hidup tenang. Kalau saudara jujur dalam melakukan, mengerjakan, menentaskan segala sesuatu itu. Tidur saudara damai tentram. Kalau saudara jujur menentaskan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Maka tidak ada beban yang menekan hati, pikiran, dan totalitas hidup saudara. Orang-orang saudara jujur. Kalau mau kita balik. Orang yang tukang bohong. Alias tidak jujur. Pasti hidupnya tidak tenang. Karena dia akan selalu dihantui oleh apa? Kebohongannya. Ketidakjujurannya. Itulah sebaliknya kalau orang yang hidup di dalam kebohongan atau ketidakjujuran kan? Mari kita ambil kembali kasusnya. FS. Beri disambung. Sejak dia ditangkap, ditetapkan, jadi tersangka, sampai mengikuti proses persidangan. Hampir 6 bulan lebih. FS kan tidak mau mengakui. Alias dia tidak mau jujur kan? Dia berusaha membayar pengacara yang mahal. Untuk menutupi kebohongannya. Apa hasilnya? Kesalahan itu berlapis-lapis. Hukuman demi hukuman. Harus dia jalani. Sehingga tidurnya tidak nyanyi. Pikirannya tidak koncentrasi. Banyak masalah dan beban yang selalu diatang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari poin yang kelima ini. Ya. Dari poin yang keempat. Dari Masmur 32-11. Dampak atau hasil daripada ketiduran buat saudara hari ini, esok dan masa depan. Saudara akan selalu terbebas dan terlepas dari yang namanya. Beban dan masalah. Saudara akan mengalami hidup yang perlu dengan sukacita. Hidup yang perlu dengan semangat. Hidup yang perlu dengan antusias. Karena tidak ada beban. Tidak ada kebohongan. Tidak ada ketidakjujuran. Saudara simpankan. Suman saudara kerjakan dengan kelir dan kelingkut. Tapi kalau saudara tidak jujur. Pasti saudara tidak nyaman dalam tidur saudara. Tidak usah ketemu dengan orang yang saudara bohongin. Tidak usah. Saudara. Ingat saja wajahnya. Pasti saudara tidak sanggup ketemu dengan orang itu. Karena saudara merasa. Aduh saya bohong. Sama halnya kalau misalkan saudara tidak jujur sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Saudara akan merasa terus-menerus diterpa beban. Dan persoalan, masalah, dan perhubungan. Saudara hari-hari ini ada banyak orang selalu mengalami tekanan dan persoalan hidup. Yang penuh dengan masalah, 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 dan masalah. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam ketidakjujuran alias kebohongan. Ada banyak kasus kalau kita ambil contoh di berbagai media, televisi. Saudara. Dia membunuh orang. Dipotong lehernya. Dipotong tangannya. Dipotong kakinya. Dibagi empat badannya. Ini kasusnya dua hari yang lalu. Lalu ditalok di dalam koper. Lalu karena di dalam koper itu kan gak muas semua. Bagian-bagian tubuh dari orang yang dipotong-potong ini. Maka hanya bagian dari badan bagian atas, punggungnya lah. Sampai ke bagian kaki yang bisa dimuat di dalam koper itu. Tapi kepalanya gak bisa masuk. Lalu karena dia kalut. Dia buang lah itu kepala orang yang sudah dipotong-potong itu di tempat yang lain. Oke. Saudara tahu. Dia berusaha untuk menciptakan kenyamanan. Ketenteraman dengan lari sejauh-jauhnya. Sembunyi di tempat yang paling tersembunyi di muka bumi ini. Tapi saudara tahu dalam tempoh dua hari. Hari ini orang ini sudah ditangkap oleh belisi. Artinya Saudara hidup di dalam ketidakjujuran atau kebohongan. Hanya menambah masalah. Hanya menambah sakit-penyakit. Hanya menambah persoalan. Maka belajar jujur dari sekarang dalam melakukan apa pun. Lanjut. Masmur 37. Ayat 37. Perhatikanlah orang yang lalu dan lihatlah kepada orang-orang yang lalu. Sebab-sebab suka dan suka karena ada lulus. Baik. Dampak hasil kejujuran yang akan saudara petik hari ini. Esok dan di masa yang akan datang. Kalau saudara konsisten ini dalam kejujuran. Dalam segala hal. Dalam segala situasi. Dari Masmur 37 ayat 7 jelas mengatakan. Perhatikanlah orang yang tulus. Orang yang tulus itu kan orang jujur ya. Dan lihatlah. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara-saudara tahu apa artinya ini? Kalau saudara jujur. Mulai hari ini. Esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Baik waktu engkau saudara belajar dan kuliah. Waktu nanti saudara sudah bekerja. Hasilnya apa? Di poin yang kelima ini. Masa depan. Masa depan saudara. Lebih baik dari orang-orang yang selalu. Lebih baik daripada orang-orang yang tidak jujur. Itu hasilnya. Maka dengan demikian. Kalau saudara jujur mengerjakan tugas. Ujian saudara. Yakinlah. Tuhan yang berfirman. Tuhan yang mengatakan. Tuhan yang berjanji. Hasil pekerjaan usaha kerja keras saudara. Akan diberkati Tuhan. Nilai-nilai saudara pasti akan lebih baik. Daripada berbohong. Sama halnya. Kalau saudara nanti sudah bekerja. Engkau terus mempertahankan nilai-nilai kejujuran di dalam hidupmu. Tidak sulit bagi Tuhan. Untuk mengangkat karirmu. Menyangkat posisimu. Lebih tinggi. Dan lebih tinggi. Masa depan lebih baik. Bagi orang yang jujur. Sesudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin. Malam kemarin. Saya ngobrol bicara dengan Bupati Toba. Toba itu berarti Dana Toba. Selama 4 jam. Dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Saya teleponan dengan beliau. Saya tanya begini. Namanya insenir Pol Taksitorus. Pak. Gimana ceritanya kok Bapak bisa jadi Bupati? Karena Bapak. Hanya lahir di Dana Toba. Tapi. Kuliahnya. Di Bandung. Di ITB. Jurusan Matematika. Lalu setelah lulus dari ITB. Bapak kan. Membangun usaha dan bisnis. Artinya waktu. Bapak lebih banyak di Bandung. Dan Jakarta saja. Bagaimana caranya Bapak bisa jadi Bupati? Saudara tahu. Waktu itu. Kompetitornya adalah. Bupati Petahanan. Yang sudah satu priori sukses. Maka dia memelanjutkan priori yang kedua. Artinya apa? Ini gak gampang dikalahkan. Karena kinerja Bupati lama. Itu sudah dilihat oleh masyarakat. Tapi tahu ke saudara. Beliau ini. Belum ada kinerja dan prestasi dia di Dana Toba. Karena kenapa? Baru mencalonkan diri. Dan baru juga dikenal. Oleh warga masyarakat di Dana Toba. Bupati Petahanan sangat hapa butuh. Wajahnya oleh masyarakat Dana Toba. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahu ke saudara. Waktu masuk masa-masa kampanye. Tiba-tiba mereka kena COVID suami istri. Calon Bupati ini. Sehingga harus dirawat di rumah sakit. Medan. Artinya mereka tidak bisa praktis kampanye. Di Dana Toba. Karena jarang antara Dana Toba ke Medan itu lima jam. Mereka gak bisa kampanye. Tapi tahu ke saudara. Karena beliau ini sejak dari mahasiswa. Sudah belajar jujur. Sampai hari ini. Tuhan bela dia. Caranya gimana? Karena dia dan istrinya sakit. Maka tim suksesnya diperintahkan oleh Tuhan. Untuk melakukan kampanye. Tanpa kehadiran calon Bupati. Lalu. Satu hari sebelum pemilihan. Besoknya. Satu hari sebelum pemilihan. Berarti besoknya kira-kira kan. Malam harinya. Terjadi serangan bajar. Apa usah serangan bajar Pak Tuhan? Tiba-tiba dari Bupati kompetitornya. Saingannya itu. Tim suksesnya. Mendatangi rumah-rumah masyarakat. Untuk apa? Kasih uang. Nyokok. Supaya apa? Supaya besok pagi. Dibilik suara. Bupati yang lama. Dipilih oleh masyarakat. Tapi saudara tahu. Tuhan bilang. Bagaimana cara Tuhan bilang? Upaya Bupati yang lama. Untuk menyokok masyarakat itu. Dengan memberikan uang. Gagal. Tata. Siapa menggagalkannya? Tuhan. Lewat tim sukses beliau ini. Selalu besoknya terjadilah pemilihan itu. Lalu keluar hasil pengumuman. KPU menyatakan. Beliau. Mendapatkan suara terbanyak. Dari 16 kecamatan. Dan akhirnya beliau terpilih jadi Bupati. Sesudah kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristi. Yang mau saya katakan kepada saudara. Koleh kau belajar jujur dari sekarang. Tuhan telah menuntun dan mempersiapkan mendesain masa depan yang lebih baik bagi saudara. Pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pengangkatan Tuhan. Dekat. Bagi saudara. Karena saudara jujur. Maka untuk itulah selalu saya katakan. Jujur. Negara kita ini tidak kekurangan sarjana. Tidak kekurangan master. Tidak kekurangan profesor, doktor. Lebih negara kita. Dengan komposisi-komposisi gelap dari. Tapi coba saudara lihat. Negara kita ini tidak miskin-miskin amat. Sumber daya alam negara kita ini. Termasuk negara yang paling terkaya sumber daya alamnya di dunia. Maka ada banyak negara-negara lain yang tidak punya kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Mereka ingin mau menjadi Indonesia kan. Coba lihat. Papua. Nih kalian dengarin dari Papua. Mungkin tanah yang kau ingat di Papua. Rumah orang tuamu. Di bawahnya emas. Nih paham ini. Paham ini. Tanah di mana rumah orang tuamu ada. Bisa saja di bawahnya itu emas. Minyak. Dan masih banyak lagi sumber daya alam. Tapi tahu ke sorangan. Kenapa negara kita ini susah maju dan berkembang. Karena para pemimpinnya masih lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang tidak jujur. Alias apa? Sukabokong. Dan itu terjadi mulai dari para pemimpin-pemimpin mulai dari Aceh sampai Papua. Karena baru juga saudara dengarkan. Beberapa orang bupati di Papua ditangkap oleh KPK. Dan yang terakhir. Gubernurnya ditangkap oleh KPK. Kalau ditanya agamanya apa? Kristian kan? Lebih spesifik apa? Protestin. Mengapa itu terjadi? Karena dari waktu mereka sekolah. Waktu mereka kuliah. Tidak belajar jujur. Maka itu alasannya kenapa saya begitu tegas mendidik sorara. Belajar jujur. Supaya sorara nanti mudah diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Menjadi pejabat di kampung alaman. Apakah sebagai pejabat negara. Atau juga sebagai pemimpin di dalam perusahaan kan? Jujur. Kita baca Mas Nur 50 ayat 23. Siapa yang bersyukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya. Keselamatan yang dari Allah. Akanku perlihatkan kepadanya. Oke. Perhatikan sosor arah Mas Nur 50 ayat 23 itu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Siapa jujur. Nah lihat perhatikan nih. Siapa jujur jalannya. Keselamatan. Yang dari Tuhan Allah. Akanku perlihatkan kepadanya. Sepertinya ini sosor arah. Dan kejujuran sosor arah. Mulai dari hari ini. Saudara akan memetiknya. Saudara akan menuainya. Saudara akan mendapatkannya. Itu apa? Keselamatan. Keselamatan apa maksudnya Pak Tony? Apakah kita terhindar dari marah bahaya, kecelakaan? Iya. Itu salah satunya. Kalau saudara jujur sama Tuhan. Jujur sama orang tua. Jujur sama guru. Jujur sama dosen. Jujur sama semua orang. Maka Tuhan akan jauhkan saudara dari marah bahaya dan kecelakaan sakit penyanyi. Itu yang pertama. Keselamatan. Di samping itu ada keselamatan lain juga bisa saudara terima. Yaitu apa? Nilai-nilai saudara diselamatkan oleh Tuhan. Dengan saudara dapat nilai A. Dengan saudara dapat nilai IPK. Di atas 3. Kan saudara jujur lah. Bahkan. Saudara terselamatkan dari pengangguran. Nah dengarin ya. Dengarin ya. Saudara akan terselamatkan dari pengangguran. Kalau sudah jadi sarjana. Karena Tuhan tahu sejak saudara belajar dan saudara sepuluh sejak kuliah. Sudah jujur. Maka Tuhan. Tidak membiarkan saudara. Pengangguran. Lama. Sungri. Karena sudah belajar jujur. Saudara Tuhan kita itu mah amin lihat loh. Jadi artinya apa? Kalau saudara itu jujur. Tanpa ada orang lain yang menonton. Yang melihat. Tetap jujur aja. Tuhan maha melihat. Dan semua itu dicatat oleh Tuhan baik-baik loh. Saudara tahu. Untuk apa Tuhan catat? Kejujuran-kejujuran yang kalian lakukan. Setiap detik manit. Jamin gue hari bulan dan tahun. Karena kejujuran-kejujuran yang saudara lakukan itu. Akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga bisa menyelamatkan studiumu. Menyelamatkan masa depanmu. Menyelamatkan pekerjaanmu di kemudian hari. Itulah arti keselamatan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena kebiasaan dan budaya jujur saya sudah diajar. Saya sudah dari kecil oleh orang tua saya. Ditambah lagi waktu saya di mahasiswa sudah dibimbing, diajar. Pentingnya jujur. Maka dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Setiap kejujuran yang saya lakukan itu. Dihargai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Seringkali Tuhan menyelamatkan saya dari berbagai kesukaran, persoalan, pergumulan. Dan juga dari berbagai marah bahaya. Saya juga merasakan penyelamatan Tuhan atas studi saya. Waktu saya belajar judul. Contoh konkretnya apa? Seseorang rasa yang ngalami kok jadi anakku seperti kalian. Makan gak makan. Minum gak minum. Saya alami kok. Bahkan saya jadi mahasiswa, saudara. Saya lebih sering tidak makan. Karena gak ada uang. Karena kiriman orang tua saya sangat-sangat begitu minim. Tapi, saudara. Saya gak pernah nyolong lauk-lauk di wartek orang. Perhatikan ya. Anak kos nih, perhatikan ini. Lebih baik saya hanya makan pakai garam. Daripada harus nyolong lauk, daging, ikan, di wartek orang. Dan Tuhan menghargai. Walaupun saya katakan tadi, saya lebih sering makan gak makan. Salah satu penyelamatan yang Tuhan lakukan dalam diri saya, waktu saya belajar jujur, saudara tahu apa? Saya tidak pernah mengalami penyakit tipus. Penyakit tipus kan, penyakit mahasiswa kan. Karena sering, jarang makan. Saya tidak pernah mengalami penyakit mahasiswa itu. Padahal saya lebih sering makan tidak makan. Artinya apa? Tuhan selamatkan juga kesehatan saya. Jasmania saya, waktu saya belajar jujur. Maka, saudara-saudara, hari-hari ini kan banyak mahasiswa. Umurnya masih muda, tapi udah penuh dengan penyakit. Parahnya, uang kiriman orang tuanya, lancar. Tapi kenapa? Penuh dengan sakit-penyakit. Ya karena gak jujur. Maksudnya gimana Pak Tuhan ini? Udah dikirim uang untuk makan, minum. Saudara pakai, atau saudara gunakan untuk beli narkoba. Artinya gak jujur kan itu? Saudara pakai, beli apa? Rokok, miras. Gak jujur kan itu? Maksudnya saudara, kalau dia gak sakit-penyakit, pasti muda. Coba kalau saudara jujur mempergunakan uang itu? Untuk beli makan dan minum, gak usah harusnya makan yang mahal kan? Yang penting bersih. Pasti saudara dijauhkan oleh Tuhan dari berbagai sakit-penyakit. Jujur. Harganya mahal. Dan negeri kita ini sedang kekurangan banyak. Calon-calon sarjana yang jujur. Ingat. Negeri kita ini, bangsa kita ini, sedang mencari lebih banyak calon-calon sarjana yang jujur. Bukan hanya sekedar sarjana. Karena itu sudah terlalu banyak, bahkan melimpah. Tapi yang dibutuhkan oleh bangsa ini, negara ini, sarjana yang jujur. Maka kalau saudara mau mengalami dan merasakan berkat kejujuran itu nanti, mulia sekarang jujur. Amsal 2. Ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelak lakunya. Nah, luar biasa ini ayat. Cepat saudara perhatikan. Hasil dampak kejujuran saudara yang saudara lakukan tiap-tiap hari kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru dan dosen, kepada semua orang. Dalam Amsal 2. Ayat 7 jelas. Saudara akan selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itu apa? Kemudahan, keringanan. Berkat kan ini maksudnya. Dalam menghadapi setiap masalah dan perkumpul. Artinya orang yang jujur. Selalu dikasih Tuhan solusi. Selalu dikasih Tuhan jalan keluar. Selalu dikasih Tuhan kekuatan, pengharapan dan penghibur. Seperti yang saya saksikan teriur saudara. Hasil dampak kejujuran yang saya praktikan itu. Artinya hasilnya apa? Saya dijauhkan Tuhan dari penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh banyak mahasiswa. Walaupun saya seringkali makan-makan, minum nggak minum karena nggak punya uang alis terpatah saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kejujuran saya itu dihargai oleh Tuhan dengan cara bagaimana. Rasanya saya tidak kalah berpikir dengan orang lain. Walaupun kiriman orang tuanya jutaan setiap bulan. Saya hendak dapat saudara setiap bulan itu. 50 ribu. Tapi saya yang bersyukur daya nalar saya, daya pikir saya tidak rendah juga dibanding teman-teman saya yang dapat kiriman jutaan tiap bulan. Artinya apa? Walaupun saya katakan tadi saya terbatas maka, tapi Tuhan berikan saya hikmah. Tuhan berikan saya pengertian. Tuhan berikan saya kebijaksanaan, kepintaran untuk memahami setiap pelajaran yang dijelaskan oleh dosen-dosen saya. Artinya saya tidak mengalami kesulitan dalam hal memahami, mengerti setiap pelajaran dari dosen. Karena Tuhan berikan saya hikmat. Dan saudara tahu itu hasil daripada kejujuran. Itu yang ditegaskan dalam amsal pasal dua ayat yang ketujuh di sesuara. Selalu mendapatkan pertolongan dari kebanyakan. Tapi orang yang suka berbohong, sebaliknya akan selalu mendapatkan hukuman, kesulitan, persoalan, perkumulan, penderitaan, kegagalan demi kegagalan. Karena dia tidak jujur. Maka sesudara, evaluasi. Kalau selama ini, coba saudara bandingkan. Mana lebih banyak yang saudara lakukan? Kesuksesan atau kegagalan? Mana lebih dominan saudara rasakan? Penderitaan atau kesuksesan? Kebaikan atau justru? Yang tidak baik. Kalau ketidakbaikan, yang lebih banyak yang saudara alami. Kalau kegagalan yang lebih banyak saudara rasakan. Berarti ada yang harus saudara ubat. Ada yang harus saudara perbaharui. Salah satu yang sedang kita bahas hari ini. Bertobak dari kebiasaan berbohong, dan move on. Menjadi orang yang jujur. Amsal pasal dua pulas. Ayat yang kenal. Silahkan. Perkataan orang pasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Baik. Dampak atau hasil dari kejujuran yang saudara lakukan mulai hari ini. Tidak hanya berdampak di jangka panjang. Enggak. Hari ini langsung saudara bisa rasakan. Hari ini saat ini saudara langsung bisa petik. Hasil dari kejujuran yang saudara lakukan dari waktu ke waktu. Di dalam asal pasal dua pulas enam. Jalita sikatakan, Perkataan orang pasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Kalau saudara jujur, tulus, lurus. Tuhan tidak sukar, Tuhan tidak sulit. Menyelamatkan saudara dari berbagai persoalan kesulitan pergumulan. Enggak gampang. Gampang Tuhan menolak saudara. Saya kasih contoh. Sebagai mahasiswa. Kalau saudara jujur selama dalam proses mengikuti pebelajaran dan juga perkuliahan. Saya katakan tadi mudah sekali kok. Gampang sekali kok. Buat kami para guru dan dosen. Untuk kasih nilai yang terbaik. Sudah saudara tahu. Kalau nilai saudara bagus, IPK saudara bagus, Kira-kira ada dampaknya enggak untuk orang tua saudara? Pasti ada kan? Orang tuamu senang. Orang tuamu bahagia. Itulah dampak dari kejujuran. Tapi coba kalau kita balik. Saudara lebih sering hidup dalam kebohongan. Contohnya, Enggak pernah datang kuliah. Enggak pernah mengerjakan tugas. Enggak pernah bersiap untuk menghadapi ujian. Kan begitu ya. Dampaknya pasti langsung terasa kan. Nilai saudara langsung job. Dampaknya terasa enggak untuk orang tua saudara? Pasti. Tiba-tiba saja orang tua saudara dengar. Oh saudara lupanya. Banyak matokli yang enggak lulus. Jadi kejujuran yang saudara akukan hari ini, Langsung bisa saudara rasakan, Bisa saudara peti kemanfaatnya untuk saudara. Dan juga langsung bisa dirasakan oleh orang tua saudara. Disitulah pentingnya kejujuran itu. Dan itu juga dampak atau hasil dari kejujuran itu buat saudara. Hari ini. Dan juga di masa-masa yang akan datang. Kita lanjut. Amsal pasal 14. Ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Coba saudara perhatikan itu. Rumah orang fasik. Siapa itu orang fasik? Tukang pembohong kan? Orang yang jujur kan? Tukang nyontek kan itu? Tukang korupsi kan itu? Dikatakan akan musnah. Hancur. Sudinya. Masa depannya. Rumah tangganya. Usahanya. Bisnisnya. Rantik. Tetapi kemah rumah. Orang jujur. Mekar. Artinya apa? Diberkati oleh Tuhan. Sesudaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mario Dindi. Anaknya pegawai pajak. Yang menganiaya hampir mau mati. Yang namanya David. Sampai sekarang orang ini kan gak mau jujur mengakui. Penganiaya yang dilakukan oleh dia kepada David. Hasilnya dampaknya. Hasilnya dampaknya apa? Masyarakat di media sosial minta supaya hukuman Mario ini dinaikkan sampai di atas 12 tahun. Padahal masih muda itu. Sisa pantaran saudara. Kan dia masih mahasiswa seperti kalian kok. Tingkat 3-1 itu. Semesta 1-2 lah. Tingkat 1-1 seperti kalian. Saudara tahu akibat? Dia sudah pasti di penjara. Akibat yang lain apa lagi? Dipecat dari kampusnya. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Bapaknya dipecat dari jabatan. Kekayaan orang tuanya. Akan diambil ahli oleh KPK. Ini maksudnya. Sesodara. Dari Amsal Pasal yang ke-14. Orang pasir. Artinya orang yang tidak jujur. Orang yang suka bohong. Orang yang suka korupsi. Dikatakan rumahnya musnah. Musnah kan itu? Masa mudanya musnah. Kuliahnya musnah. Oke? Apalagi. Jabatan orang tuanya musnah. Kekayaan orang tuanya musnah. Nah. Nah. Jadi gampang kan. Melihat contoh-contohnya dari orang-orang juga jujur itu. Tapi kalau saudara jujur. Di bagian yang kedua. Tetapi kemah orang jujur. Makar. Apa arti kata makar? Selalu diberkati Tuhan. Disertai Tuhan. Dipelihara Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jujurlah. Kepada Tuhan. Kepada orang tua. Kepada gurumu. Dosimu. Kepada semua orang. Dimanapun dalam keadaan apa. Supaya kuliahmu mekar. Artinya diberkati Tuhan kan. Ditolong Tuhan kan. Masa depanmu mekar. Diberkati dalam pekerjaan. Rumah tanggamu mekar. Karirmu. Karirmu. Usahamu. Pekerjaanmu. Bisnismu. Dimekarkan oleh Tuhan. Perhatikan ini. Dan juga saudara lakukan. Kita lanjut. Amsal pasal 15. Ayat 8. Yuk. Korban orang fasik adalah kekejian Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Ya. Lebih menarik lagi ditugaskan dalam Amsal pasal yang kelima belas ayat 8 ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hasil atau dampak kejujuran yang saudara bangun. Yang saudara lakukan dan praktekkan mulai dari masa mulus artinya saat ini. Apa? Dikatakan dalam Amsal pasal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang yang jujur dikenanya. Artinya apa saudara? Orang bukan bohong. Orang yang tidak jujur saudara. Berdoa pun dia sampai berbusa-busa mulutnya. Berpuasa 40 hari. Tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Apalagi dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa orang ini masih hidup di dalam kebohongan alias ketidakjujuran. Walaupun dia mungkin ke gereja berdoanya. Walaupun mungkin dia tiap hari baca Alkitab. Nyanyi lagu rohani. Tapi kalau hati pikiran perasaan tindakan dia tiap hari. Bohong, 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 bohong. Sia-sia itu semua. Tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya. Dan Tuhan pasti tidak menjawab duanya. Termasuk Tuhan tidak akan pernah tolong dia. Kan ini yang terjadi di dalam diri para penjahat-penjahat itu kan. Para korupter itu kan. Walaupun sebagian dari hasil korupsi mereka itu kan dikasih untuk bangun gereja kan. Harapannya apa? Supaya Tuhan tolong. Karirnya, jabatannya. Tapi yang paling terjadi, Tuhan tidak tolong tuh. Bahkan Tuhan telanjagi dia. Dengan cara apa? Tuhan perintahkan polisi atau KPK. Takkah itu orang itu? Walaupun dia rajin keberdoa, bacal kitab, dan beribadat dan melayani. Itu untuk orang yang tidak jujur. Alias bohong kan? Jujur. Doanya. Mudah didengar Tuhan. Semudah doa didengar Tuhan. Doa orang jujur itu dijawab Tuhan. Dengar Tuhan. Semudah itu juga Tuhan. Menjawabnya. Memberikannya. Memberkatinya. Artinya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang seringkali tidak dibahami oleh banyak orang Kristen. Di mana? Mereka sering mempertahankan kebohongan atau ketidakjujuran dalam hidupnya. Dalam hatinya, pikirannya, perasaan, tindakan, perbuatannya. Baik sebagai mahasiswa. Baik sebagai profesional, karyawan, pengusaha, penjabat. Selalu tersiru dalam kebohongan. Sehingga apa? Doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Boro-boro didengar Tuhan. Apalagi juga diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Orang masih tukang bohong. Maka saudara evaluasi. Kalau selama ini mungkin kita merasa, wah saya sudah berdoa, berbusa-busa, berpuasa. Tapi kok kenapa Tuhan tidak pernah jawab? Bukan karena Tuhan enggak. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab. Bukan karena Tuhan pikun atau pulih. Ya, tulih mendengarkan dua-dua saudara. Bukan. Tapi karena masih ada dosa apa? Ketidakjujuran alias kebohongan. Baik di dalam hati pikiran, perasaan tindakan berpubatan. Dan bahkan juga di dalam pekerjaan, usaha, dan disekuasi bohong. Maka kalau mau, saudara, hari ini kita menemukan kunci. Bagaimana salah satu cara doa kita dijawab Tuhan. Jujur. Jangan bohong-bohong. Jangan nyontek. Jangan korupsi. Jangan markup anggaran. Jangan tipu sana-sini. Jujur. Maka sopasti dua kita mudah didengar. Semudah itu juga diberkati dan dijawab oleh Tuhan. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami dan tidak disadari oleh sebagian besar orang Kristen. Karena menganggap, wah kalau saya hari Minggu ke gereja raja, pasti dosa saya dijawab. Enggaklah. Orang masih hidup dalam kebohongan kok. Kita lanjut. Ayat 19-nya. Amsal 15, ayat 19. Silahkan. Amsal 15, ayat 19. Jalan si Pemla seperti Pak Garduri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Dapat atau hasil kejujurnya yang saudara lakukan boleh hari ini. Hasilnya, berkatnya buat saudara hari ini juga. Esok dan masa-masa yang kandang. Dikatakan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-19 saudaraku. Jelas sekali dikatakan di sana. Jalan hidupmu selalu disertai, diberkati, dipelihara, bahkan dipermudah oleh Tuhan. Maka untuk itulah dikatakan dalam Amsal Pasal 15 ayat 19, jalan si Pemalas seperti Pak Garduri. Orang malas itu kan orang yang suka bohong kan? Orang malas itu sebenarnya adalah orang yang suka korupsi. Karena dia mau punya banyak uang, tapi gak usah mikir. Gak usah kerja keras kan? Maka dia korupsi. Artinya apa? Pemalas kan itu. Mahasiswa yang suka nyontek, itu adalah pemalas kan? Karena dia mau mengharapkan cepat selesai tugasnya, tapi tanpa usaha dan kerja keras. Tanpa berjuang. Dia mau cepat dapat nilai A. IPK di atas tiga. Tapi malas. Tangan nyontek kan? Maka dikatakan di sini. Jalan si Pemalas artinya apa? Jalan orang tukang bohong. Jalan hidup, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Orang yang suka berbohong alias tidak jujur. Seperti Pak Garduri. Apa maksudnya Pak Garduri? Pak Garduri itu kan tajam ya? Pak Garduri itu dipakai untuk apa? Menghalangi orang kan? Menghambat orang kan? Membatasi orang kan? Artinya apa? Orang yang suka berbohong. Orang yang tidak jujur. Akan selalu mengalami banyak masalah dan masalah. Tantangan demi tantangan. Persoalan demi persoalan. Dan tidak ada kemajuan. Tapi orang tidur. Karena. Amartinya rata. Dipermudah Tuhan. Maksudnya. Dilempengkan oleh Tuhan. Diberkati disertai oleh Tuhan. Untuk orang yang jujur. Sesudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah dari Amsal Pasal 15, 11, 19 ini khususnya. Maka sering saya katakan. Persoalannya manusia. Kalau manusia selalu merasakan dan merasakan. Kok saya nggak mengalami kemudahan dari Tuhan ya? Pertolongan dari Tuhan ya? Pastikan orang ini selalu hidup dalam kebohongan. Alias ketidak jujur. Tapi kalau sorangan belajar taat deh. Mudah kau Tuhan memberkati. Sesudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan hidup orang jujur. Studi. Masa depan. Mahasiswa yang jujur. Selalu diberkati oleh Tuhan. Dan selalu dikasih Tuhan kemudahan bagi dia. Lanjut. Amsal 16, ayat 13. Amsal 16, ayat 13. Bibir yang benar dikenan Raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Baik. Sesudara, apa dampak hasil kejujuran yang saudara lakukan hari ini? Buat saudara. Saat ini, esok dari masa yang akan datang. Dari Amsal pasal 16, ayat yang ke-13. Bibir orang benar. Bibir yang benar dikenan Raja. Dan orang yang jujur berbicara jujur dikasihinya. Artinya, saudara. Jalan hidup masa depan studi. Nilai-nilai saudara. Selalu diberkati. Oleh Tuhan. Bahkan dikatakan. Orang yang jujur akan selalu dikenang, dikasihi, disayang, diberkati oleh Tuhan kan. Dikatakan di situ. Dan bukan hanya Tuhan mengasihi kita orang jujur. Tapi sesama manusia juga akan mengasihi. Saudara kalau saudara jujur. Musah jauh-jauh. Kalau saudara jujur sama orang tua saudara. Pasti orang tua saudara senang dan bahagia betul. Mengirimkan uang bulanan saudara kan. Orang tua saudara kan semangat cari duit. Untuk mengirimkan uang bulanan saudara kan. Itu bentuk kasih mereka kepada saudara. Karena saudara dilihat oleh orang tua saudara itu masih jujur. Artinya apa? Masih tetap berajin kuliah. Mengerjakan tugas. Persiapan ujian. Tidak ada apa lagi? Kalau dikirim uang kiriman dipergunakan dengan benar. Bukan untuk wayang-wayang. Maka apa saudara dikasih orang tua saudara? Demikian juga halnya Tuhan pasti mengasihi saudara. Kalau saudara selalu jujur setiap detik. Menit jam hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu maksudnya. Amsal fasal 16 ayat 13 itu. Saudara. Dua ini aja. Yaitu Tuhan dan sesama mengasihi saudara. Sudah selesai. Sudah cukup kah? Tapi kenapa ada banyak orang kisah menganggap. Oh kok saya rasanya kok gak dikasihi Tuhan ya. Buktinya apa? Hidup saya. Sudah selesai. Masa depan saya selalu sukar terus. Selalu sulit terus. Ya karena masih ada ketidakjujuran. Elis kebohongan dengan saudara pelihar. Mungkin juga saudara merasa. Kenapa ya? Bapak-bapak saya. Ya. Menganaktirikan. Saya dibanding saudara saya yang lain. Bisa saja. Mungkin karena saudara belum jujur sama orang tua saudara. Sehingga apa? Orang tua saudara memilah-milah perhatiannya kepada saudara. Dan juga kepada adik atau abang saudari. Maka belajar jujur lah. Ya. Amsal 16 ayat 17 selanjut. Di bawahnya. Menjauhi kejahatah itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya? Menjauhi kejahatah itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalan yang melihara nyawanya? Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hasilah terdampak kesujuran saudara lakukan hari ini. Langsung saudara bisa rasakan dan nikmati berkatnya. Mulai hari ini. Esau dan seterusnya. Dari Amsal 16 ayat 17. Apa Tuhan memelihara hidup saudara? Tuhan menyertai dan menjagai mencukupkan segala kebutuhan dan kemerluan saudara. Baik makan, minum, dan pakaian saudara. Termasuk uang kuliah saudara. Diberkati oleh Tuhan. Asalnya kau jujur ya. Jadi sebenarnya tidak sukar, tidak sulit untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tidak sulit. Bagi seorang pelajar atau mahasiswa tidak sulit mendapatkan hikmah, bijaksana, kepintaran dari Tuhan. Asal seorang raya, jujur, jujur, dan jujur. Bagi seorang karyawan. Bagi seorang profesional. Bagi seorang pengusaha dan pejabat. Tidak sukar diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan, bisnis, dan rumah tangganya. Asal jujur. Tidak sulit. Karena dikatakan dalam Asal pasal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itu adalah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memeliharanya wajah. Artinya apa? Siapa tetap konsisten dalam kejujuran. Kan maksudnya ini. Maka kita akan terselamatkan. Dari hukuman, dari sanksi. Apapun. Kenapa para koruptor itu harus masuk di penjara. Bahkan banyak para koruptor itu mati cepat-cepat di penjara. Saudara tau kenapa? Karena mereka sudah korupsi. Alias apa? Mereka tidak jujur kan? Perhatikan dan lakukan. Amsal 28 ayat 10. Langsung. Siapa yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang cahat. Akan satu ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercelah akan mewarisi kebahagiaan. Baik. Hasil atau dampak kejujuran saudara-perhatikan mulai hari ini. Bagi saudara. Hari ini, esok, dan seterusnya. Berangka dari Amsal 28 ayat 10 adalah mendapatkan kebahagiaan yang kekal dari Tuhan. Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa ada banyak orang Kristen tidak mengalami kebahagiaan? Di dunia ini. Karena mungkin saja mereka masih banyak hidup di dalam ketidakjujuran alias kebohongan. Kenapa ada sebagian orang Kristen tidak bisa merasakan berkat penyertaan pengliharaan Tuhan. Dalam hidupnya. Dalam studinya. Rumah tangganya. Usaha pekerjaan. Dan dalam jabatannya. Karena selalu hidup di dalam kebahagiaan. Karena selalu mendustai Tuhan. Mendustai sesamanya. Dan mendustai orang lain. Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat. Kebahagiaan yang sejati. Akan saudara alami. Ketentraman, kedamaian di hati dan pikiran. Akan saudara rasakan. Kalau saudara jujur. Orang yang tidak jujur. Orang yang suka berpohong. Tidak akan pernah mengalami ketentraman, kedamaian dalam hidupnya. Walaupun dia kaya raya. Walaupun dia kaya raya. Tidak tenang. Kan itu yang dialami oleh para koruptor itu. Uang mereka banyak. Istri anak-anaknya bisa pakai pakaian yang mahal. Jalan-jalan ke luar negeri kan. Tapi mereka tidak aman. Tidak mengalami ketentraman itu. Karena uang yang mereka pakai itu hasil korupsi. Hari-hari ini media sosial. Ditakuti oleh para pejabat yang suka korupsi. Atau pengusaha yang suka nyoboh. Mereka sangat takut dengan media sosial. Karena kenapa? Kita semua sekarang. Saudara dan saya. Bisa melaporkan kekayaan orang. Yang diduga. Itu hasil korupsi. Makanya ada banyak pejabat yang diproseskan. Saudara. Hanya lewat apa? Lihat gaya berpakaian suami, istri, anak-anaknya yang hedonis. Dan banyak ditangkap. Mereka tidak tentra. Karena uang yang mereka pakai hasil kebohongan. Hasil ketidakjicuran. Alias korupsi. Saudara tahu orang yang pengkorupsi itu? Diawali dari mana? Waktu dia masih sekolah. Waktu dia masih kuliah. Karena sudah terbiasa apa? Nyontek kan? Sudah terbiasa bohongin dosennya. Sudah terbiasa bohongin orang tua kan? Maka waktu dia sudah lulus, lalu kerja, menjadi pejabat, menjadi pengusaha. Naik ke dosa yang lebih besar. Itu apa? Dosa korupsi. Maka itulah alasannya kenapa saya ajarkan ini kepada kalian semua. Supaya jangan sampai ada nanti di antara kalian setelah jadi pejabat, masuk penjara. Titus 2, ayat 7. Titus 2, ayat 7. Baca. Dan jadilah dirimu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Oke. Jelas sekali sesuatu dalam Titus 2, ayat yang ke-7. Dampak atau hasil kejujuran yang saudara praktekkan hari ini. Langsung berimbas, langsung berdampak memberkati itu, saudara. Mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Dari Titus 2, ayat yang ke-7 dikatakan. Di sana, sesuatu yang dikasih oleh Titus 2. Dan jadikanlah dirimu sendiri menjadi suatu teladan dengan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Artinya apa, sesuatu? Orang yang jujur. Saudara akan diteladani. Akan diikuti. Akan dijadikan orang lain menjadi apa? Contoh atau menjadi model. Orang lain akan berkata, Saya mau jadi seperti si A. Karena dilihat saudara jujur dalam mengerjakan tugasmu. Mengerjakan ujianmu. Melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Orang akan mengatakan, Saya mau jadi seperti si A. Saudara-saudara dikasih oleh Titus 2. Mengapa ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengidolakan Presiden Jokowi? Padahal gaya penampilannya dari semua Presiden Republik ini yang paling sederhana penampilan, gaya penampilannya. Presiden Jokowi kan. Dia lahir dan besar, bukan dari keluarga orang kaya. Hanya anak tukang kayu. Lahirnya di kota kecil. Di Solo. Tapi coba saudara lihat. Banyak orang senang dan bangga selalu menjadikan Presiden Jokowi itu jadi model. Karena kenapa? Kejujurannya. Kebahagiaan saudara kalau kita ini bisa dijadikan orang lain menjadi model atau menjadi contoh. Terutama dalam hal masalah kejujuran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak hanya berteori kepada saudara tentang masalah kejujuran. Maka saya bersaksi sejak dari kecil, sejak dari mahasiswa, sampai hari ini saya tetap mempertahankan, mempraktekan tentang nilai-nilai kejujuran. Jadilah berkat dengan menjadikan dirimu menjadi orang. Ayat terakhir. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejujuran atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sesudara, hasil, dampak, berkat dari kejujuran. Ya, seorang lakukan mulai hari ini sesuatu yang sesuatu yang kedua kali. Engkau pasti masuk surga. Bukan di neraka, tembak saudara. Surga. Perhatikan itu. Tidak ada kan yang tersudara yang masuk ke neraka. Karena neraka itu ngeri. Sengsara, menderita di neraka. Tapi surga. Tidak ada tarahnya dengan kenikmatan apapun yang saudara dapatkan di dunia ini. Surga itu hanya diperentukan. Hanya diberikan bagi orang-orang yang jujur. Bukan orang-orang yang bohong. Surga hanya diperentukan bagi orang-orang yang tidak korupsi. Surga hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak nyontek, yang tidak kopipaste, yang tidak bohong. Hanya bagi mereka surga itu. Saudara, mau masuk ke surga kan? Mulai sekarang tidur. Dalam segala hal. Kepada Tuhan. Kepada dosenmu. Kepada gurumu. Kepada orang tuamu. Kepada teman-temanmu. Harus jujur. Jangan suka bohong. Dan nanti kalau saudara sudah lulus. Sama. Tetap jujur. Mengelola uang di perusahaan di mana saudara bekerja. Kalau engkau sudah jadi pendapat, engkau tetap harus jujur. Bahkan kalau engkau sudah jadi orang yang diberkati oleh Tuhan menjadi pengusaha. Tetaplah jujur. Supaya apa? Supaya saudara dapat hidup tempat di mana? Di surga. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh para koruptor itu. Mereka hanya berpikir hidup itu hanya di dunia ini kan? Maka mereka merampok sebanyak mungkin uang. Karena mereka pikir hidup itu hanya di dunia ini. Hidup kita yang paling lama yang tanpa patas itu bukan di dunia ini tapi di surga. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Hanya kurun waktu 70 tahun kok. atau 80. Kalau ada sampai 100 bisa dihitung cari. Artinya kan sementara kan? Tapi kalau itu di surga bukan hanya 70, 80, 100. Tahu enggak. Selama-lamanya. Tanpa patas loh itu. Dan itu hanya disediakan bagi orang-orang yang jujur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak Tuhan yang jujur supaya engkau mengusul surga. Jadilah menjadi anak Tuhan yang jujur. Supaya engkau diberkati dalam studi-Mu. Dalam hidup-Mu. Dalam rumah tangga usaha, pekerjaan, dan bisnis surga di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.